Halo teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini semoga kita sehat selalu ya masih ingat ya teman-teman di entry kita kemarin ya nah itu kita entry di area 161 ini harga mengalami kenaikan ya nah ini sudah sampai di OBSL M15 yang pernah kita marking di analisa yang ini ini sudah tembus ya belum ada konfirmasi untuk sel nah ini masih potensi akan naik ya di atas itu kita ada dua lagi ya area untuk open posisi selnya tetapi ingat dengan konfirmasi ya nah itu sangat penting untuk kita tunggu sebelum kita putuskan untuk open sel tetapi yang mau saya bahas pada kali ini suatu komentar di analisa yang ini nah teman-teman boleh lihat ini komentarnya nah komentar ini komentar yang penting menurut saya untuk kita bahas sekali-kali jangan bahas teknikal terus bang bahas MM atau cara biar tidak MC dan lain-lain nah ini menurut saya penting apalagi bagi trader-trader pemula karena tanpa ada manajemen keuangan yang kita planningkan yang kita buat nah maka ini nanti tidak akan terarah teman-teman bisa-bisa kita selalu margin call karena tidak ada perencanaan untuk menggunakan modal yang sudah kita depositkan ke akun trading kita nah maka untuk itu saya akan coba bahas ini hanya pandangan saya ya terkait bagaimana kita memanage modal kita atau money management ini ya sekilas tentang money management dalam forex ya atau sering disingkat MM nah ini merupakan suatu instrumen yang gunanya untuk mengelola dana teman-teman nah ini bukan hanya mengelola dana ya yang pertama memang tujuannya mengelola dana dan cara mengelola dana ini juga ada beberapa yang penting yang perlu dipahami ya yang kedua ini termasuk untuk mengelola jumlah lot teman-teman nah jumlah lot ini sangat penting kita kelola berapa sih yang mau kita entry ya berapa lot untuk menghindari yang namanya terjadinya margin call atau supaya sesuai dengan plan kita nah nanti saya akan berikan sebuah gambaran untuk menetapkan persentase kerugian kita atau risknya ya nanti kita akan bahas soal itu nah yang berikutnya yang perlu juga diperhatikan ini bukan cuma hanya jumlah lotnya tetapi termasuk juga jarak yang namanya SL dan bukan cuma SL tapi juga termasuk take profitnya nah ini merupakan tiga hal penting di dalam memanage keuangan kita jadi sudah jelas MM dalam dunia trading forex ini berperan dalam penentuan jumlah maksimum meletak trading pada periode waktu yang sama nah peran inilah nanti yang bermanfaat untuk proses merencanakan trading supaya trader atau kita bisa menghindari margin call oke nah walaupun memang kita ketahui ya forex ini memberikan peluang atau mempunyai peluang yang cukup besar untuk mendapatkan suatu keuntungan ya tapi tidak bisa dipungkiri pola tilitasnya juga ini termasuk tinggi teman-teman dalam hitungan menit pun ini harga bisa berubah sewaktu-waktu yang tadinya kita analisa ini harga naik nah dalam hitungan menit ini bisa langsung drop drastis teman-teman nah itulah pentingnya money management tadi supaya kita boleh menghindari risiko kerugian atau margin call lalu bagaimana tips yang bisa kita lakukan menerapkan money management ini nah ini ada beberapa yang penting ya yang pertama menurut saya itu ada yang namanya ini perlu teman-teman memperhatikan risk capital nah apakah risk capital ini ini mungkin teman-teman sebagian sudah memahami jadi risk capital ini merupakan modal yang digunakan untuk trading tetapi ini sudah kita pisahkan dari kebutuhan primer nah artinya modal yang kita gunakan ini tidak mempengaruhi kondisi keuangan trader tersebut atau sering dikatakan orang-orang uang dingin nah seperti itu ya jadi ini sudah kita pisahkan antara kebutuhan primer kita dengan modal yang akan kita tradingkan nah ini menurut saya penting kenapa karena tidak bisa dipungkiri teman-teman jika kita menggunakan dana kita ini yaitu dana yang tadinya harusnya ini kebutuhan primer nah maka situasi psikologi kita saat menggunakan dana kebutuhan primer ini akan jauh berbeda dibanding kita menggunakan dana atau uang dingin tadi yang kita anggap sebagai uang yang sudah kita pisahkan di luar dari kebutuhan primer tadi ini akan jauh perbedaan psikologinya teman-teman nah mungkin teman-teman sudah ada yang mengalami hal ini itulah yang pertama yaitu risk capital oke yang kedua ini bisa kita lakukan dengan cara menerapkan yang namanya cut loss nah ini sudah tidak asing ya jadi cut loss ini nanti kita akan lakukan ketika transaksi kita sudah mencapai target ataupun ketentuan yang sudah kita planningkan maka di awal tadi saya katakan jarak SL ataupun target kita untuk risknya itu harus benar-benar ada jadi kalau sudah mencapai nanti dia di batas kerugian yang sudah kita planningkan ini maka kita harus pilih cut loss ya tetapi kenyataannya memang tidak bisa dipungkiri juga untuk pemula baik yang sudah berpengalaman juga ini adalah suatu hal yang sangat sulit dilakukan sangat manusiawi kita berharap ya ketika contohnya kita entry SL eh ternyata harga malah naik berharap banget ini oh nanti ini masih akan potensi turun kok jadi kita menunggu-nunggu plotting ini plotting loss yang sudah lebih tinggi atau sudah di atas dari plan batas kerugian kita nah ini nanti akan menyebabkan yang namanya MC jika kita tidak berani untuk cut secara manual ya inilah yang bisa kita lakukan juga tetapi bukan menjadi saran saya untuk cut loss ini tetapi harus dilakukan ketika teman-teman sudah mengalami kerugian di atas dari batas yang sudah di planningkan yang saya rekomendasikan adalah nomor tiga dimana nomor tiga ini merupakan cara terbaik dengan cara menetapkan stop loss di awal jadi sejak kita entry nah ini kita sudah pasang ini SL nya berapa pips TP nya berapa pips tentunya ini harus sesuai dengan plan kita plan kita itu berapa persen sih dari saldo kita sekali kita transaksi nah ini berapa persen itu penting teman-teman sama halnya juga TP supaya kita bisa lebih konsisten dan terarah trading nya nah gitu teman-teman jadi seperti di awal tadi lot nya juga jarak SL jarak TP nah itu harus di rencanakan atau di planningkan nah sekarang saya akan berikan sebuah gambaran untuk bisa nanti kita jadikan acuan di dalam menentukan atau membuat plan trading teman-teman yang membuat plan trading teman-teman ya tetap harus teman-teman sendiri jadi yang saya buat ini ini nanti hanya sebuah gambaran untuk kita teman-teman ya jadi kembali ke masing-masing karena tidak bisa disamaratakan antara plan si A dan plan si B maka tetap harus membuat plan masing-masing jadi ini hanya sebagai gambaran saja ya ini saya membuat MM MM 5% nah ini artinya MM 5% ini jangan pernah meresikokan lebih dari 5% dari dana yang sudah ada di akun trading kita dalam suatu transaksi suatu trading nah baik nanti teman-teman entry contohnya 1 layar 2 layar atau 3 layar jangan sampai melebihi dari 5% itu artinya teman-teman bukan berarti di 1 layar itu 5% 2 layar jadi 10% tidak jadi nanti dia sekali dalam 1 waktu kita trading ini nah risk kita itu 5% dari saldo yang sudah kita depositkan atau modal kita nah dengan membuat batas seperti ini 5% ini maka nanti nanti kita akan terjauh dari yang namanya margin call ini teman-teman jadi kita akan ambil contoh ketika kita entry contohnya kita ambil kita entry di euro usd kita deposit sebanyak 100 usd nah di akun trading kita ini sudah kita deposit 100 usd mm itu 5% sekali trading dalam satu waktu artinya bukan setiap layar ya dalam berapa layar itu pun nanti teman-teman harus hitung pokoknya dia tidak melebihi 5% ingat ini hanya sebagai gambaran ya balik lagi untuk plan masing-masing tetap harus dibuat masing-masing ya ini 100 usd berarti 5% dari 100 usd yang kita risikokan atau risk kita itu 5 usd ya nah ini 5 usd lah risk kita ataupun yang bisa kita risikokan dari total saldo kita ini hanya 5 usd lalu bagaimana kita menerapkan ini di dalam melakukan entry tentunya teman-teman harus memperhitungkan ya ataupun menetapkan yang tadinya sl dan tp nya ya beberapa pips nanti bisa kita sesuaikan dengan kita sudah menyesuaikan 5 usd ini nah artinya kalau kita entry dia di 0,01 maka kalau satu layar ya maka ini tidak boleh melebihi sl nya ini sampai 50 pips ini tidak boleh lebih dari 50 pips ya karena kalau sampai 50 pips ini kita buat stop loss kita ini kan jika terjadi kerugian ini kan sudah 5 usd nah gitu teman-teman jadi kalau kita entry 2 layar nah maka kita tidak boleh 50 ini dalam satu layar itu berarti 25 pip teman-teman supaya nanti ketika satu layar itu mengalami sl maka dia kena di 2,5 usd kali 2 layar kan sudah 5 usd artinya tetap 5% risk kita walaupun kita entry 1 atau 2 layar nah gitu teman-teman cara kita mengaplikasikannya untuk di angka segini sih menurut saya kalau kita masih baru-baru memulai ya ini adalah lot yang cukup standar ya normal untuk kita entry ataupun kita lakukan transaksi teman-teman menurut saya ya karena kalau kita entry di atas ini menurut saya kalau kita pemula itu sudah sangat beresiko tinggi ya itu sudah di luar dari kemampuan saldo kita ini nah beda cerita nanti kalau teman-teman memang sudah benar-benar terbiasa yaitu balik lagi ke teman-teman ya jadi ini merupakan salah satu cara kita untuk membatasi kerugian atau yang paling fatal yang namanya margin call kalau hal ini bisa kita terapkan teman-teman separah-parahnya kita trading kita cerita pahit aja dengan modal 100 USD tadi dan MM ini 5% artinya 5 USD ya nah dengan 100 USD ini berarti kita akan punya kesempatan teman-teman untuk trading untuk melakukan transaksi itu sebanyak 20 kali ya jadi jadi banyak kesempatan kita untuk bisa melakukan recover jika terjadi kerugian kita ambil contoh pahitnya kita sudah entry 5 kali 5 kali kita melakukan trading teman-teman loss semua ini loss oke artinya kita masih punya 15 kesempatan lagi 15 kali lagi untuk bisa merecover yang 5 ini ya jadi artinya memang disini juga perlu kita manage juga yang namanya psikologi supaya kita boleh memanage yang 15 kali ini karena tidak jarang saya perhatikan jika terjadi contohnya 5 kali dalam trading ini berturut-turut loss nah ini akan mengganggu psikologi salah satunya itu emosional yang cukup tinggi nah ini akan hangus begitu saja teman-teman karena dia nanti akan menjadi entry entry dengan emosionalnya dan tidak menganalisa lagi nah itu jadi harus di manage dulu memang psikologi ini karena kita masih punya banyak kesempatan yaitu 15 kali lagi untuk merecover yang 5 kali ini ya jadi kita ambil contoh lagi teman-teman ini sepait-paitnya dari 15 ini kita ambil lagi 5 kali lagi entry nah ini loss juga nih nah ini kita kan masih punya nih sebanyak 10 kali lagi untuk merecover yang 10 ini ya jadi ini cerita pahitnya aja ya artinya teman-teman kalau sudah terjadi seperti ini ini sudah 2 kali loss sebanyak 5 kali entry ya artinya sudah 10 kali ini kan sudah habis setengah nih dari 20 kali waktu kita atau kesempatan ini 10 kali sudah gagal ini kenapa demikian masa dari 10 kali kesempatan itu gagal semua nah itu kan berarti ada hal yang perlu kita perbaiki dari diri kita termasuk ilmu analisanya teman-teman berarti kita belum layak untuk trading nah hanya itu jawabannya ya jadi artinya kalau sudah seperti ini 10 kali ini sudah gagal nah 10 kali ini jangan sampai kita gagalkan lagi kita manfaatkan untuk merecover yang 10 kali sudah gagal artinya kita upgrade dulu nih upgrade dulu ilmu kita untuk bisa menggunakan yang 10 kali lagi ini agar tidak sampai gagal nah itu teman-teman itu salah satu cara menurut saya pribadi nah namun kembali lagi ya ini hanya sebagai gambaran untuk teman-teman yang baru memulai atau yang akan memulai kalau teman-teman yang sudah terbiasa ini sudah tidak perlu lagi nah itu ya teman-teman ya ini cerita lebih parah lagi nih dari 100 ini 100 US tadi kita 20 ini teman-teman 20 kali waktu atau kesempatan nah seandainya pun kita loss-loss-loss-loss terus setidaknya ini terjaga teman-teman terjaganya seperti apa mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mengalami ya kalau saya sendiri saya mengalami dulu teman-teman ini bisa jadi ini dalam satu hari ini habis teman-teman nah itu habis 100 ini lenyap karena tidak ada manajemen keuangan tadi atau MM tadi tidak ada plan seperti yang saya jelaskan disini contoh risk kita itu hanya 5 USD atau 5% dari 100 nah gitu jadi dengan adanya ini sebenarnya ini akan terarah gitu teman-teman ini akan terjaga jadi yang penting kita boleh konsisten menjaga psikologinya juga menerapkan money manajemen ini itu aja oke jadi inilah cerita pahitnya ya oke jadi itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi komentar yang kita lihat tadi semoga kiranya penjelasan saya ini bermanfaat untuk kita semua dan menembawasan ya kurang lebihnya saya mohon maaf buat teman-teman yang ingin sharing di kolom komentar silahkan sharing dengan komentar-komentar yang positif dan membangun untuk kita semua oke terima kasih berjumpa lagi di next video selamat menikmati